Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Disini saya akan memberikan penjelasan ujian sumatif 1 Khususnya mata kuliah keperawatan komunitas 2 Penjelasan Ujian sumatif 1 mata kuliah keperawatan komunitas 2 Dilakukan secara online Mahasiswa diharapkan menyiapkan fasilitas online dan alat tulis dengan baik Waktu pelaksanaan direncanakan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan dari administrasi akademik Dosen akan mengupload soal di e-kampus tiket Surawusada Mahasiswa mendownload soal di e-kampus tiket Surawusada Kemudian mengerjakan secara tertulis tangan di kertas Lalu di-upload ke e-kampus sesuai jadwal ujian Bila mengupload di luar jadwal ujian Maka dinyatakan tidak ikut ujian saat itu Sehingga harus ikut ujian susulan sesuai kebijakan yang berlaku di tiket Surawusada Penjelasan lanjutkan Soal ujian e-c sejumlah 7 soal Tipe ujian e-c close book Tutup buku Soal ujian diambil dari slide powerpoint materi yang sudah pernah diberikan pada tugas kuliah Kejujuran adalah hal yang penting dilakukan oleh semua mahasiswa peserta ujian Contoh kisi-kisi soal Pelajarilah materi tentang 1. Intervensi keperawatan terkait promosi kesehatan 2. Teori Stenhoff Lancaster tahun 1999 Tentang pelayanan kesehatan di rumah 3. Trias UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah 4. Teknik pengumpulan data pada komunitas agregat wanita Nah itu beberapa kisi-kisi yang ada pada soal ujian mata kuliah perawatan komunitas Dan Contoh-contoh kisi yang lain ya Tidak saya berikan disini Karena supaya mahasiswa itu Belajar Semua materi yang sudah pernah diberikan Demikian penjelasan ujian Sumatif 1 mata kuliah keperawatan komunitas yang bisa saya sampaikan Akhir kata saya mengucapkan selamat bekerja Ya mengerjakan soal ujian Semoga sukses Mohon maaf bila ada kesalahan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh